Terima kasih Kurniawan Dwi Yulianto merupakan salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pemain kelahiran Magelang 13 Juli 1976 tersebut adalah salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang pernah bermain di Eropa. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Kurniawan mencoba peruntungan menjadi seorang pelatih. Sempat mendampingi Indra Shafri sebagai asisten pelatih Timnas U22 di ajang SEA Games 2019, Kurniawan ditunjuk menjadi pelatih Klub Malaysia Sabah FC. Musim lalu, si kurus berhasil membawa Sabah bertahan di Liga Sumber Malaysia. Posisi badat menempati peringkat 10 di papan klasmen akhir. Di musim keduanya bersama Sabah, Kurniawan bertekad mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membawa The Rhinos ke tempat yang lebih baik. Guna memperkuat tim, Kurniawan memboyong pemain Indonesia Sadir Ramdhani ke Kinabalu. Binger yang diboyong dari Bayangkara FC tersebut dianggap sesuai dengan taktiknya. Kemudian mengawali karir kepelatihan saya menjadi pelatih kepala di Sabah tentunya menjadi sejarah tersendiri bagi saya. Kemudian tantangan juga bagi saya karena saya datang ke Sabah dengan tidak mengenal pemain dari Sabah, hanya mengetahui bahwa pemain-main Sabah ini punya karakter yang luar biasa, punya fighting spirit dan ini menjadi tantangan. Kurniawan menilai sepak bola Malaysia sangat berbeda dengan Indonesia yang dianggap lebih bermain terbuka. Sementara sepak bola Malaysia lebih mengedepankan taktik permainan. Kalau di Malaysia ini menurut saya lebih ke taktikal. Jadi masing-masing tim punya taktik yang berbeda-beda dan berbeda dengan Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih suka menyerang, kemudian open play. Jadi ini yang membedakan cara permainan. Sementara terkait kompetisi Malaysia yang tetap berlangsung di tengah pandemi, Kurniawan menilai hal itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Karena semua pihak mampu berkoordinasi dengan baik. Untuk itu, jika nantinya Liga Indonesia akan dianggungkan, Kurniawan berharap seluruh pihak bisa bekerjasama, mematuhi aturan yang ditetapkan pihak penyelenggara. Namanya Forest Green Rovers. Mungkin banyak sobat kick-off yang masih asing dengan klub yang satu ini. Wajar saja, klub yang bermarkas di kota Nelsworth ini baru mencicipi League 2 atau divisi keempat dalam sepak bola Inggris pada musim 2017-2018. Bicara soal prestasi klub, Forest Green Rovers jelas masih nihil. Namun, untuk perusahaan inovasi dan kesadaran akan kelestarian lingkungan, Rovers beberapa tingkat di atas klub-klub Eropa, termasuk yang sedang mapan sekalipun. Kota Liverpool telah menyetujui rencana Everton membangun stadion baru senilai 500 juta pound sterling atau setara dengan 9 triliun rupiah. Stadion tersebut akan dibangun di Bramley Moordog, sebuah kawasan pelabuhan di pinggiran kota Liverpool. Stadion baru Everton dirancang oleh Danmeis Arsitek yang merancang Stadion Della Roma dan Saitama Super Arena, sebuah stadion multifungsi yang ada di Jepang. Nantinya, stadion tersebut akan menampung sampai 60 ribu penonton, melebihi kapasitas Stadion Enfield yang muat 54 ribu penonton. Salah satu model yang diadaptasi oleh Everton adalah Stadion Signal Iduna Park Kandang Borussia Dortmund. Seperti markas Diaborosan, di Stadion Everton akan ada seringun berdiri di belakang gawang yang mampu menampung 13 ribu fans tuan rumah. Tak hanya desain ikonik dan kapasitas yang lebih besar, Stadion baru Everton juga akan menggunakan material kelas 1. Dan Meis juga berencana membuat markas di Biru Merseyside tersebut sebagai stadion ramah lingkungan. Saat ini, Meis dan tim tengah merancang prototipe kursi stadion yang terbuat dari plastik daun ulang. Di samping stadion juga akan dibangun Fun Zone Plaza, sehingga para penonton dapat melihat pemandangan laut langsung dari sekitar area stadion. Proyek pembangunan stadion baru Everton akan dimulai pada tahun depan dengan proses pengerjaan memakan waktu sekitar 3 tahun. Markas baru tertebut diharapkan siap digunakan pada penghujung musim 2024-2025.